selamat pagi sobat tani dan sobat ternak oke disini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang cara membedakan betina yang hamil dan yang tidak ya, nah disini sudah ada betinanya yang sedang hamil muda, kurang lebih ini hamilnya itu sekitar 2 bulan sekarang saya akan memperlihatkan 3 cara membedakan indukan atau bibitan domba yang sedang hamil untuk cara yang pertama itu kita lihat perut bagian kanan dan perut bagian bawah, untuk perut bagian kanan itu cenderung lebih mengembang, terlihat lebih besar, serta perut bagian bawah itu cenderung lebih berat ke bawah dan perut ini terlihat lebih keras lebih keras oke teman-teman, minta waktunya sebentar untuk mengklik tombol subscribe-nya dan jika sudah kita lanjut ke pembahasannya nah teman-teman, untuk bagian yang kedua itu kita lihat puting si betinanya puting betina yang hamil terlihat lebih besar terlihat membesar seperti ini seperti ini serta untuk ambingnya itu terlihat lebih mengembang dan kaya yang turun nah seperti ini teman-teman bisa lihat oke teman-teman untuk cara yang ketiga itu adalah melihat kemaluan si betina tersebut kemaluan betina yang sedang hamil itu cenderung membesar contohnya seperti ini nah maaf ya teman-teman ini bukan pornografi karena ini hanya sekedar edukasi saja sekedar pembelajaran nah bisa lihat teman-teman contohnya seperti ini untuk kemaluannya itu cenderung membesar terus warna kemaluannya juga terlihat lebih merah nah teman-teman itulah tiga cara yang sering saya terapkan untuk membedakan indukan lomba yang sedang hamil dan yang tidak cukup simpel hanya dengan tiga cara saja sudah bisa membedakan indukan yang hamil dan yang belum oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat nah disini saya tidak ada maksud untuk menggurui karena mungkin banyak yang lebih senior dari saya karena saya juga masih pemula mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati